Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa meski sempat diguyur hujan, umat Hindu di Kota Cimahi tetap hikmat menjalankan prosesi upacara Tawur Agung Kesangka di Pura Agung Wiralokanata, Kota Cimahi, Rabu Malam. Upacara tersebut menjadi rangkaian menuju puncak perayaan nyepi atau catur berata penyepian tahun baru sakal 1941 yang jatuh pada hari ini. Umat Hindu dari berbagai wilayah di Bandung, Raya menggelar prosesi upacara Tawur Agung Kesangka di Pura Agung Wiralokanata, Kota Cimahi, pada Rabu Malam. Meski sempat diguyur hujan, namun prosesi upacara berjalan penuh hikmat. Acara Tawur Agung Kesangka merupakan bagian dari peribadatan sebelum puncak perayaan nyepi tahun baru sakal 1941 yang jatuh pada hari ini. Prosesi upacara Tawur Agung Kesangka diawali dengan prosesi Tawur atau menyucikan diri untuk membangun hubungan harmoni dengan Tuhan, alam, dan semesta, dilanjutkan dengan pembacaan Weda-Weda Suci, lalu percikan air suci dan ditutup dengan Dharma Wacana. Sementara dalam pelaksanaan catur berata penyepian, umat Hindu akan melakukan prosesi amati geni, tidak menyalahkan api, amati karya, tidak melakukan pekerjaan, amati lelanguan, menghentikan kesenangan, dan amati lelungaan, tidak berpergian. Pura Wiralokanata merupakan Pura tertua di Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1978. Dalam pelaksanaan Tawur Agung Kesangka dikunjungi oleh umat Hindu dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Merangkai informasi diri, sejauh mana tingkah laku perbuatan kita yang sudah kita lalui, sehingga harapan ke depan bisa ditingkatkan atau lebih baik daripada kehidupan kaum. Untuk perayaan nyepi tahun ini, umat Hindu mendoakan agar pada pemilihan umum atau pemilu yang akan digelar pada bulan depan bisa berjalan aman dan damai demi terciptanya kerukunan antarumat di Indonesia.